Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan secara baik dan maksimal Baik terkait dengan Sarana-paksarana Ataupun peningkatan Mutu guru itu sendiri Saya Menjadi akar bimung ini Salutannya Luar biasa Ini menyebabkan saya Dunanis juga Jadi anak kecil Bisa merasa terima kasih Yang tidak bisa nangis Hanya Danilah Kalau Pak Nurul ini dulu Sekolah SD nya Di bawah saya persis Main-mainnya bersama saya Pak Nurul ini kelahiran 72 Saya 71 tadi Nenggit libar Kalau Pak Nurul kambini Kalau aku ya butung Tidak saya kambini Ini Pak Nurul Alhamdulillah sekarang Bisa membantu di kolom Sandra ini Sama-sama Nah ini Kalau anak perempuan itu Perasaannya tinggi Jadi perasaannya itu Nangis Jadi kalau ngomong sama Anak-anak ini Ini berbeda dengan Ngomong sama Mas Darila Dia ini Pantang menangis Pantang menangis Semuanya tertawa dia Tapi kalau yang ini Perempuan Nangis semuanya Itu sudah Tapiat ini Sudah tapiat Memang perempuan Didekati dengan Perasaan Kalau laki-laki Dengan rasional Kalau ngomong Perasaan Pada anak-anak Anak-anak Wito-wito ini Kan nyambung Tapi kalau ngomong Perasaan dulu Kalau ingin sesuatu Harus perasaannya Dulu dia Dia langsung Apa yang kita inginkan Akan masuk Tapi kalau diomongi Logika Orang itu harus Pinter dulu Tidak pulih cengeng Oh malah Tidak masuk Apa yang kita Ngomong Jadi pendekatannya Berbeda Laki-laki Dan Perempuan Kalau perempuan Harus perasaan dulu Yang kedalukan Lihat perasaan Sekarang Untuk ngomong Keinginan kita Insya Allah Hal yang menarik Juga disini Bahwa Alhamdulillah Pondolok Anak-anak ini Kalau sudah Kamat SD Darussalam ini Insya Allah Tidak hanya Secara Kemampuan Intelektual Pertanyaan Kemampuan Intelektual Pasti Kemampuan Intelektual Artinya Pelajaran-pelajaran Baik yang sifatnya Pelajaran-pelajaran Umum Jika kita ini Membedakan Ilmu Umum Dan agama Pelajaran Agama pun Juga Bisa Semuanya Anak saya Baru kelas 2 Naik kelas 3 Wih tan sholat 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 Alhamdulillah Itu kan saya yang Belajari Angel Tan sholat 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 Langsung Berarti tiara Bisa Aman Jadi Padahal saya Dulu kelas 6 SD itu Kelingan banget Mocok Quran itu Tidak bisa Yakin Sampai saya Tamat SD Begini Waktunya Ambil ijazah Waktunya Apa Perpisahan Begini Saya tidak ikut Karena Oleh bapak saya Disumur Kudus Kondoknya Mbah Yair Alwani Kondok terkenal Dalam tabungan Paling sepuh Di Indonesia Mbah Yair Alwani Karena bapak saya Sudah Sumpah Ini Kovis kelas 6 SD Mocoknya Alquran Koyo are Paut Baksin Sekun Kaswa Bus Masih Mulu Di Di Isra Sampai Alutan Jus Terlumpul Habis Juga Habis Lanjata Akhirnya Khawatir Akhirnya Dikirimkan Sampai 25 Hari Tanggal 20 Kuasa Saya Sampai Makanya Ijazah Saya Dulu Oleh Pak Jimortakan Itu Ijazah Saya Anu Saya Ambil Bukan Saya Ambil SD Karena Saya Ikut Perpisahan Nah Beda Anak-anak Ini Alhamdulillah Mocok Orang Lancar Hitung Hitungan Dia Lancar Mocok Apa namanya Jua Jua itu Semuanya Lancar Ini Jaminan Untuk Kita Alhamdulillah Itu Wajib Wajib Untuk SD Darussan Apalagi Kelas Nami Mocok Ada Sikis Mocok Kita Mocok 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 Ada Yang Bisa Mocok Kita Karena Sudah Sudah Terbiasa Ini Belum Tentu Didapatkan Di Tempat Tempat Lain Maka Dari Itu Ucapan Terima kasih Yang Sebesar Besarnya Atas Amanat Dari Wari Murid Ini Kita Apresiasi Sekali Amanat Sehingga Bisa Bisa Menyelesaikan Disini Dan Khusus Kepada Para guru Yang Kita Hintinya Kita Capek Mengajar Di SD Darussalam Sehingga Anak-anak Kita Alhamdulillah Bisa Untuk Siap Untuk Mengajar Lanturannya Siap Kebiasaan Sholat Siap Tahun ini Pula Insyaallah Anak-anak Ini Yang Sholat Gak perlu Harus Kepodohan Anak-anak Juga Gak perlu Harus Ke Bersola Dekatnya Raja Mulkarnat Itu Cukup Di Sini Di Perumahan Bekasnya TK Jadi Nanti Yang sini Putra Yang sini Putri Atau Sebaliknya Yang sini Putri Yang sini Putra Nanti Dekat Nanti Dibikinkan Sehingga Ini Penting Untuk Kita Apa Menjadikan Prioritas Yang Nomor Dua Bapak Ibu Sekalian Walaupun Bapak Ibu Guru Ini Sudah Maksimal Mengajar Tetapi Peraturan Tuhan Ini Penting Jangan Tidak Pernah Ditanya Anak Itu Anak Itu Membutuhkan Pendidikan Yang Berkepanjangan Dan Kedewasaan Dan Pengasuhan Pinter Disini Itu Baca Al-Quran Pinter Solate Pinter Hitung Hitungan Pinter IPA Pinter IPS Pinter Matematika Pinter Kalau Tidak Ada Penyapaan Di Sekolah Di Rumah Ini Juga Nanti Akan Luntur Karena Menurut Pakar Pendidikan Itu Sebenarnya Pendidikan Itu Hanya 40% Dari Pendidikan Itu Hanya 40% Dari Keberhasilan Anak Didik 60% Tetap Pendidikan Keluarga Makanya Pendidikan Berbasis Keluarga Ini Adalah Hal Yang Mutlak Dan Harus Jadi Tetap Masih Takoni PRD Pus Pus Ya Memang Itu Urusannya Tapi Urusan Pengasuhan Pendalaman Tapi Pihaknya Yang Baik Dan Kedisiplinan Dan Sepertinya Tetap Harus Kerjasama Antara Orang Tua Dan 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 Pihak Sekolah Tidak Boleh langsung Di pasaran Ibu Di pasaran Ibu 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 Makanya Lampun Wang Takoni Pindu Sholat Buruh Buruh Sekolah Buruh Buruh Sampu Ya Alhamdulillah Kok Jantung kan Sekolah Nggak Cukup Rumahnya Makan Buruh Dere Sekolah 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 Akhirnya Terbiasa Lekat sholat Buruh Grisina Bocai Lekat Tepiki Grisina Bocai Lekat Sinau Grisina Bocai Cukup Itu Sudah Sebuah Bentuk Kepedulian Sederhana Sementeris Pas Sementeris Pas Sementeris Mas Sementeris Jadi Sampai Guntang Menurut Cukup Jadi Tetap Dibutuhkan Tiga Unsur Pendidikan Keluarga Pendidikan Lingkungan Kali Pendidikan Sekolah Ini Penting Jadi Buat Ujur Hanya Di Sekolahan Kepedulian Di Sekolahan Saja Kepedulian Mekatan Sekitar Malik Matri Ur Tumat Wali Murid Yang Memberikan Kepercayaan Kepada SD Yerushalam Yang Berada Di Yerushalam Yerushalam Bagi-bagi Amalat Ini Terus Bisa Ditingkatkan Dan Ditingkatkan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Wali Satri Kepada Kepada Guru Ibu Guru Yang telah Mendidik Anak-anak ini Hingga Bisa Selesai Sampai Lulus Dari Kepas 6 ini Terima kasih Walaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh